Subscribe channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian khususnya wanita, juga bapak-bapak yang mengikuti acara wanita surgawi. Kita akan diberkati Tuhan ya dengan suara dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, beri kami hikmat dari Bapak untuk menyampaikan apa yang Bapak gandaki untuk didengar umatmu. Berbicaralah kepada kami Bapak Yahweh, berkati kami semua Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Sudaraku sekalian yang kekasih, Roma pasal 8 ayat 8 adalah ayat favorit bagi banyak orang yang juga sering kita dengar. Ya, yang berbunyi, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di balik ayat ini ternyata tersirat satu kebenaran. Bahwa bagaimanapun kita harus melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup. Jadi ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang itu ada di dalam jangkauan kemampuan kita. Ya, banyak hal yang kita kerjakan memang dalam jangkauan kita. Tetapi ada hal-hal yang di luar jangkauan kita atau jangkauan kemampuan kita menyelesaikan. Dan itu akan selalu ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Benar. Benar sekali, saudaraku. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi bukan berarti ada pencobaan, maksud saya, bukan berarti semua pencobaan dapat kita atasi sendiri. Ada pencobaan-pencobaan yang di dalamnya kita harus melibatkan Tuhan. Tidak mungkin dapat kita selesaikan tanpa melibatkan Tuhan. Jadi, kalau misalnya ada 100 pencobaan, saudara-saudara, mungkin 50, 60, 70 kita kerjakan dalam jangkauan kemampuan kita. Tapi ada 20, 30, 10, atau mungkin 5 yang itu di luar jangkauan kita. Di mana di dalam hal ini kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan. Tidak bisa tidak, ya. Harus melibatkan Tuhan. Mengapa? Karena di dalam pencobaan atau pergumulan hidup atau persoalan hidup tersebut, ada yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Maka dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Itu artinya Allah harus terlibat. Allah harus hadir di situ untuk mengajarkan kepada kita apa maksud pencobaan itu diizinkan Tuhan kita alami atau apa maksud kesulitan, kesukaran itu kita alami. Itu masalahnya. Saudaraku sekalian, jadi kita jangan coba-coba keluar dari hadirat Tuhan. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan setiap saat melibatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut yang sekarang saya mau tekankan lebih dulu bahwa melalui semua kejadian hidup Bapak mau mengajar kita untuk mengenal dia bahwa dia Allah yang maha hadir. Mempercayai Allah itu, Allah yang hadir, Allah yang hidup sebenarnya tidak mudah, saudaraku. Tidak mungkin seorang bisa menghayati kehadiran Allah hanya dengan mendengar khutbah, hanya dengan membaca buku, hanya dengan menghadiri sebuah seminar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia harus mengalami Tuhan di dalam persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Jadi jangan heran ada masalah-masalah berat yang di luar kemampuan kita sampai nyaris kita putus asa. Di situ Tuhan memberi kita ruangan untuk menjumpai Tuhan, untuk melibatkan Tuhan, dan mempercayai bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. Nah, seringkali kita kurang mempercayai Tuhan. Kita khawatir, kita cemas, kita cepat-cepat mengambil satu keputusan, kita bertindak tanpa minta petunjuk pimpinan Tuhan, atau mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Kekuatan di luar Tuhan bisa kuasa kegelapan. Nah, ini bahaya sekali. Sebab kalau seseorang terlibat dalam okultisme melibatkan kuasa kegelapan, dia menjual jiwanya. Itu pasti binasa. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ketika menghadapi masalah berat yang tak bisa diselesaikan, dia datang ke kuasa kegelapan. Ia menjual dirinya. Atau tidak kedukun, tetapi mengambil keputusan atau tindakan di luar kehendak atau rencana Allah. Datang kepada manusia, lalu mengandalkan manusia. Tidak salah ditolong oleh seseorang. Tidak salah datang sharing masalah, berbagi masalah dengan orang. Tidak keliru, tidak salah. Tetapi semua harus di dalam petunjuk Tuhan. Semua harus di dalam pimpinan Tuhan. Memang kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu berat, ya sulit, dan membingungkan. Nah, ini masalahnya. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kadang-kadang terkatung-katung. Tuhan tidak segera menolong. Dan ini membuat kita menjadi putus asa. Pergumulan hidup semacam itu tentu juga saya alami, saudara. Saudara yang diproses Tuhan untuk menjadi dewasa, pasti mengalami. Ya, pasti mengalami. Ya, keadaan-keadaan yang membuat kita bingung, ya. Benar-benar bingung kenapa hal ini terjadi, kenapa Tuhan seakan-akan diam, sudah berdoa juga Tuhan, seakan-akan tidak ada. Aduh, stres, saudaraku. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Ada satu lagu yang saya tulis, ya, saudara, baru-baru ini, ya. Terkait dengan tema ini. Melalui semua itu Lebih ku kenal dirimu, Bapak. Allah yang hidup Nyata hadirmu Dalam hidupku Melalui semua itu Lebih ku alami Kasihmu, Bapak. Elohim Yahweh Bapak yang baik Menyertaiku Semua Yang terjadi Ada berkatmu di dalamnya Itulah Itulah Rancanganmu Demi hidup Kekalku Walau tak mengerti Apa yang terjadi Aku percaya Kepadamu Biar tak upah kami Mengapa begini Tetap ku percaya Padamu Seperti Seperti tingginya Langit dari bumi Demikian Jalanmu Dari Jalanku Rancanganmu Indah bagiku Menjadi Sempurna Sepertimu Satu hal yang memang harus selalu kita ingat saudara Kita memandang hidup ini harus dari sudut kekekalan Semua hal yang terjadi harus kita pandang dari sudut kekekalan Jadi masalah seberat apapun Sebesar apapun Menjadi kecil Menjadi kecil Kita menjadi kuat Karena Kita Menyongsong kekekalan Hidup di bumi ini singkat Singkat sekali Dan akan berakhir Pasti berakhir Dan kita tidak tahu kapan berakhir Jadi semua masalah sebesar apapun Itu pasti berakhir Ada ujungnya Ujungnya bisa Sore nanti Bisa besok Bisa minggu depan Bisa bulan depan Bisa setahun depan Bisa lima tahun Atau Ujungnya bisa waktu kita meninggal dunia Semua selesai Kita harus memandang Hidup ini dari Sudut pandang kekekalan Atau dari kacamata kekekalan Atau dari perspektif kekekalan Ini akan membuat kita kuat Jadi ketika kita menghadapi masalah yang membuat kita bingung Satu kata yang sering saya ajarkan kepada Sudara Diam Diam Nah seni diam ini tidak mudah Sudara Karena seringkali kita yang bingung Lalu kita Hilang Keseimbangan Lalu kita cepat-cepat mengambil keputusan dan bertindak Kita tidak berani atau kurang berani untuk duduk diam di kaki Tuhan Menanti pertolongan Tuhan Mestinya kita berani Ya Saudaraku Harus berani menanti pertolongan Tuhan Karena pertolongan Tuhan Pasti datang Pasti Pasti datang Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita Pasti datang Jadi kalau kita menghadapi masalah berat yang membingungkan Ya Kita belajar diam Jangan bertindak apa-apa Ya Sampai Tuhan memberi petunjuk Jangan berpikir bahwa saya mengajarkan Anda tidak bertanggung jawab Kita harus bertanggung jawab Ya Tetapi seni diam menantikan pimpinan petunjuk Tuhan itu mutlak Mutlak Ya Ada ibu-ibu yang cepat-cepat mengambil keputusan cerai Lalu mengucapkan kata-kata apa gitu Untuk bisa Mengantisipasi atau merespon masalah yang dihadapi Atau Bertindak sesuatu yang konyol Nah kita tidak boleh begitu Kita tidak boleh begitu Melalui Pemberitaan suara kebenaran di wanita surgawi ini Saya mengajak saudara untuk belajar diam Dan itu juga yang saya lakukan Ya Jadi semua kita pasti menghadapi masalah-masalah yang kadang-kadang Kita harus Diam Karena disitulah Kita mau mendengar apa yang Tuhan Mau ajarkan kepada kita Nah di dalam Masmur pasal 73 Ini Luar biasa ya Benar-benar hebat ya Kebenaran ini Masmur 73 ini kan bicara mengenai keadaan orang yang sedang Benar-benar dalam kesesakan Ya Di dalam kesaksiannya ya Dia berkata gini Sudaraku Ketika hatiku merasa pahit Dan Buah pinggangku Menusuk-nusuk rasanya Ya Masmur 73 Ayat yang Ke 21 Ketika hatiku merasa pahit Dan buah pinggangku Menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti Seperti hewan Aku di dekatmu Ya Aku dungu Aku bodoh Aku tidak mengerti Aku bingung Sama Seperti hewan Aku di dekatmu Maksudnya hewan itu Hewan tidak punya akal Tidak punya pikiran Tidak punya nalar Tidak mampu Menganalisa sesuatu Aku dungu dan tidak mengerti Seperti hewan Aku tidak pakai akal Aku tidak menganalisa Apa-apa Mengenai keadaanku Yang seperti ini Ketika hatiku merasa pahit Dan buah pinggangku Menusuk-nusuk rasanya Dalam Kesesakan Tetapi Aku tetap Di dekatmu Di dekatmu Tetap Seperti hewan Tanpa menganalisa Masalah Tanpa merespon dulu Aku tetap di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Tuhan pasti Pegang tangan kita Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku Pasti Tuhan Akan menuntun Kemudian Engkau mengangkat aku Kedalam kemuliaan Artinya Tuhan pasti memberi Pertolongan Sudaraku Semua kita punya masalah Anda punya masalah Saya pun juga masalah Masalah sudara Belum tentu Lebih ringan Dari masalah saya Benar Sudaraku Tetapi Dari pengalaman hidup Yang saya Peroleh Perjalanan hidup Dalam kesesakan Yang saya jalani Tuhan ajar ini Diam Menantikan Tuhan Ya Kalau tadi saya menyanyi Melalui semua itu Ya Walau ku tak mengerti Apa yang terjadi Aku tetap percaya Kepadamu Ini Penting Jangan mencurigai Tuhan Ya Walaupun keadaan kita Sulit dalam kesesakan Aku tetap Mempercayai Engkau Elohim Yahweh Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Coba mulailah sekarang Saya Melihat Kenyataan Banyak Ibu-ibu Banyak Bapak-bapak Banyak Orang yang Ya Ketika menghadapi Masalah Yang rumit Berat Menjadi bingung Ya Nabrak sana Nabrak sini Ya Lalu tidak Tenang Tidak punya Kestabilan Ya Cepat-cepat Mengambil Keputusan Bertindak Merespon Ya Jangan Kerusah-kerusuh Teduh Tenang Di hadapan Tuhan Setinggi Langit Dari Bumi Begitu Rancanganmu Dari Rancanganku Jadi Tidak Ku Mengerti Tetapi Aku Tetap Ya Tetap Aku Tetap Memandang Engkau Tetap Aku Percaya Kepadamu Ya Mungkin Perlu Saya Ulangi Lagi Kalimat Ini Ya Saudara-saudara Karena Lagunya Bagus Ya Walaupun Ini Baru Dan Memang Belum Banyak Orang Tahu Ya Referen Saja Walau Tak Mengerti Apa Yang Terjadi Aku Percaya Kepadamu Biar Tak Kupak Kami Mengapa Begini Tetap Kupercaya Padamu Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikian Jalanmu Dari Jalanku Rancanganmu Indah Bagiku Menjadi Sempurna Sepertimu Walau Tak Mengerti Apa Yang Terjadi Aku Percaya Kepadamu Biar Tak Kupak Kami Mengapa Begini Tetap Kupercaya Padamu Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikian Jalanmu Dari Jalanku Rancanganmu Indah Bagiku Menjadi Sempurna Sepertimu Sudaraku Sekalian Kalau Sudara Mengalami Keadaan Seperti ini Sudara Bersyukur Karena Sudara Dipandang Tuhan Istimewa Untuk Bisa Melewati Keadaan Seperti Itu Tuhan Memandang Sudara Istimewa Ya Karena Tuhan Mau Menyempurnakan Sudara Dan Ingat Semakin Berat Masalah Yang Kita Hadapi Itu Akan Semakin Mempertajam Iman Kita Makin Kuat Mengubah Kita Makin Tinggi Mengangkat Kita Makin Cepat Membentuk Kita Ya Kalau Orang Tidak Mau Capek Tidak Mau Sakit Tidak Akan Pernah Bisa Dewasa Kita Melihat Tokoh Tokoh Alkitab Yang Diproses Tuhan Ternyata Orang Orang Hebat Ya Semakin Hebat Proses Itu Semakin Tinggi Tuhan Mengangkat Seseorang Seperti Yusuf Misalnya Ya Masuk Kedalam Sumur Menjadi Budak Di Fitna Masuk Penjara Ya Masuk Kedalam Sumur Masih Belum Berat Masuk Kepenjara Dengan tuduhan Mau Memperkosa Istri Pejabat Di Mesir Waduh Berat Tetapi Tuhan Angkat Tinggi-tinggi Yusuf Luar Biasa Kan Haleluya Elohim Yahweh Allah Yang Hidup Dan Berkuasa Daud Juga Begitu Sudara Kalau Dia Masih Di Padang Rumput Mengembalakan Dumba Tidak Ada Masalah Dia Tetap Menjadi Tukang Angon Jadi Gembala Tapi Ketika Dia Diberadabkan Kepada Goliat Dia Dikejar Saul Tidak Dibunuh Dan Banyak Hal Lain Yang Dialami Daud Maka Tuhan Bisa Mengangkat Daud Tinggi-tinggi Jadi Sudara Bersyukur Kita Bisa Mengalami Hal-hal Yang Berat Dan Menyakitkan Itu Karena Tuhan Mau Memproses Kita Jangan Marah Jangan Bersungut-sungut Kalau Kita Bingung Kita Duduk Dia Menantikan Tuhan Saja Tuhan Pasti Berbicara Tuhan Pasti Memberi Petunjuk Tuhan Pasti Hadir Disitulah Seseorang Mengalami Tuhan Ya Tadi Saya Katakan Percaya Bahwa Tuhan Itu Allah Yang Hidup Tidak Mudah Harus Mengalami Jadi Ketika Seseorang Mengalami Persoalan Berat Kesulitan Dia Tidak Menanti Nantikan Tuhan Dia Tidak Minta Petunjuk Tuhan Ya Dia Selesaikan Masalah Dengan Pikirannya Sendiri Dia Gagal Di Proses Tadi Tadi Sudah Saya Katakan Dari 100 Masalah Mungkin 60 70 Kita Bisa Tangani Dengan Mudah Tapi Ada Bagian Bagian Hidup Kita Saat Saat Dimana Kita Menghadapi Persoalan Yang Mana Tuhan Harus Dihadirkan Karena Tuhan Mau Mengajar Kita Melalui Persoalan Tersebut Bapak Mendidik Kita Lewat Masalah Itu Tuhan Yesus Sebagai Guru Mengajar Kita Jadi Setiap Hari Kita Harus Duduk Diam Di Kaki Tuhan Saya Selalu Menghimbau Sudara Bangun Pagi Jam Setengah Lima Waktu Indonesia Barat Bagi Yang Di Indonesia Jam Lima Tepat Kita Sudah Berdoa Buktikan Akan Ada Perubahan Dalam Hidupmu Ya Ada Kepekaan Terhadap Suara Tuhan Kepekaan Untuk Mendengar Suara Tuhan Dan Kalau Sudara Serius Mencari Wajah Tuhan Bangun Pagi Bagi Yang Di Indonesia Ya Khususnya Waktu Indonesia Bagian Barat Lalu Duduk Diam Di Kaki Tuhan Tuhan Pasti Menandai Pasti Tuhan Mengistimewakan Sudara Tuhan Tidak Mungkin Melupakan Sudara Ya Kita Taruh Harap Kepada Tuhan Jangan Taruh Harap Kepada Siapapun Lagu ini Saya juga Tulis Belum Lama Juga Sebenarnya Dari Curang Yang Dalam Ku Berseru Kepadamu Ya Bapak Dalam Berat Kesesakanku Ku Menaruh Harap Kepadamu Bapak Angkatlah Aku Pertolongan Datang Dari Anyap Darimu Kasih Setiamu Kekal Bapak Tak Pernah Meninggalkan Diriku Bapak Angkatlah Angkatlah Aku Pertolongan Datang Hanya Darimu Kasih Setiamu Kekal Bapak Tak Pernah Meninggalkan Diriku Kepadamu Mataku Tertuju Kau Kau yang Ku Andalkan Ku Menanti Nantikan Kau Tuhan Hanya Kau Yang Ku Harap Tertuju Lebih dari Pengawal Mengharapkan Pagi Ku Harap Padamu Lebih dari Pengawal Mengharapkan Pagi Ku Harap Padamu Kepadamu 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 Mataku Tertuju Kau yang Ku Andalkan Ku Menanti Nantikan Kau Tuhan Hanya Kau Yang Ku Harapkan Kepadamu Lebih dari Pengawal Mengharapkan Pagi Ku Harap Padamu Lebih dari Pengawal Mengharapkan Pagi Ku Harap Padamu Bagus ya Sudaraku Sair laku Ini Bagi Sudara yang Sedang Di Lembah Kekelaman Yang ada Dari Curang Yang Gelap Dari Curang Yang Dalam Ku Berseru Kepadamu Ya Bapak Itu Dia Tuhan Mau Bawa Kita Masuk Dalam Persekutuan Dengan Dia Bapak Mau Kita Berurusan Dengan Dia Melalui Persoalan Dan Perkumulannya Tuhan Panggil Jadi Jangan Hanyut Dengan Persoalan Itu Sendiri Dan Kalau Kita Menghadapi Persoalan Persoalan Berat Itu Jangan Kita Hanyut Dalam Persoalan Persoalan Itu Sendiri Sampai Kita Tidak Tahu Apa Maksud Tuhan Dibalik Persoalan Tersebut Ya Kalau Kita Bingung Ingat Diam Duduk Diam Menantikan Suara Tuhan Dan Tuhan Menasihati Kita Dan Ternyata Saudaraku Nasihat Nasihat Tuhan Tersebut Mengarahkan Kita Kepada Kekekalan Benar Saudaraku Benar Sejak Saya Terkena COVID-19 Varian Delta Yang Yang Nyaris Merenggut Nyawa Saya Kalau Saya Waktu Kena Varian Delta Itu Jalan 10 Meter Juga Sudah Seperti Lari 100 Meter Sudara Ngap 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 Sudara Dimana Bawa Oksigen Saturasi Tetap Di Tangan Untuk Dilihat Kalau Sudah Dibawah 90 Mulai Ngap Ya Sudaraku Berat Nyaris Pada Waktu Itu Bulan Juli 2021 Tinggi Tingginya Varian Delta Sampai Rumah Sakit Tidak Bisa Menampung Ya Saya Harus Ada Di Ruangan Yang Diisi Dua orang Sempit Lalu Kemudian Saya Dipindahkan Ke ruangan Selebih Sempit Lagi Tapi Satu Orang Disitu Saya Banyak Berdoa Saya Bersyukur Sudara Ya Saya Membawa Ipad Dari Ipad Saya Bisa Main Gitar Dengan Program Ipad Yang Saya Lakukan Hanya Berdoa Menyembah Berdoa Menyembah Tidak Ada Yang Kulakukan Lain Ya Saya Tidak Mendengar Berita Saya Tidak Lihat Youtube Apapun Gadget Apapun Saya Hanya Menyembah Tuhan Membaca Alkitab Menyembah Tuhan Situasi Itu Membuat Saya Melekat Mendekat Kepada Tuhan Dan Lahirlah Lagu Lagu Yang Indah Dari Pengalaman Sakit Itu Sudaraku Ya Lagu Lagu Yang Kemudian Terkarang Ya Sudara Dengan Sair Yang Bagus Melalui Sakit Itu Luar Biasa Sudaraku Dan Ini Menjadi Kenangan Abadi Di dalam Hidup Saya Karena Ketika Saya menghadapi Covid Dan hampir Mati Lalu Muncul Masalah Masalah Lain Yang Berat Yang Tidak Pernah Saya Alami Sepanjang Umur Hidup Saya Membuat Saya Bisa Sampai Pada Kesimpulan Ini Engkau Gairah Hidupku Satu Satunya Ya Bapak Hanya Engkau Lah Kehidupanku Tak Ada Kebahagiaan Apapun Selain Dirimu Hanya Engkau Lah Bahagi Aku Kuhidupannya Bagimu Untuk Kesukaan Bapak Dalam Segala Hal Segala Berkara Itu Kebahagiaan Yang Benar Dan Sesungguhnya Membahagiakan Hatimu Hatimu Bapak Kau Yang Ciptakan Aku Kau Yang Membuatku Ada Saatku Dalam Dosa Selamatkan Jiwaku Keinginan Petunjukmu Pemasmur Berkata Selanjutkan Pembacaan Tadi Dari Kalimat Ketika hatiku Merasa Pahit Dan Buah Pinggangku Menusuk Nusuk Rasanya Aku Dungu Dan Tidak Mengerti Seperti Hewanaku Didekatmu Tetapi Aku Tetap Didekatmu Engkau Memegang Tangan Kananku Dengan Nasihatmu Engkau Menuntun Aku Dan Kemudian Engkau Mengangkat Aku Kedalam Kemuliaan Lalu Bisa Sampai Pada Siapa Gerangan Ada Padaku Di Surga Selain Engkau Selain Engkau Tidak Ada Yang Kuingini Di Bumi Nah Mulai Fokusnya Kedalam Kerajaan Surga Luar biasa Ya Saudara Fokusnya Mulai Kepada Kerajaan Surga Siapa Gerangan Ada Padaku Di Surga Selain Engkau Selain Engkau Tidak Ada Yang Kuingini Di Bumi Lalu Sekalipun Dagingku Dan Hatiku Habis Lenyap Gunung Batuku Dan Bagianku Tetaplah Allah Selama Lamanya Akhirnya Dari Ujung Perjalanan Pergumulan Hidup Yang Kita Alami Persoan Persoan Berat Yang Kita Alami Kita Menjadi Kekasih Tuhan Inilah Pesan Tuhan Untuk Kita Pada Wanita Surgawi Episode Ini Kiranya Memberkati Sudara Sudara Sekalian Diberkatilah Sudara Dengan Berkat Dari Bapak Di Surga Dan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Oleh Persekutuan Roh Kudus Amin Sampai Jumpa Di Wanita Surgawi Episode Yang Akan Datang Sudara Jangan Lupa Berdoa Setiap Hari Jam 5 Pagi Waktu Indonesia Barat Dan Men Subscribe Truth ID Tuhan Memberkati Tuhan Us Tuhan Pat Pona P Alma Tuhan 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 Utara